Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Musim Lahaji Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya masih bisa berbagi inspirasi positif kepada sahabat semua Sekarang saya tengah berada di lokasi wisata Jamgadang Bukit Tinggi Sumatera Barat Walaupun pada saat ini saya tengah berada jauh dari kota Sawalunto Tengah mengajak keluarga berekreasi Tapi saya pada kesempatan kali ini berusaha menyempatkan diri untuk membuat video inspirasi positif Yang semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua Terkhusus para subscriber channel Musim Lahaji Channel yang membagikan dakwah seputar Tibu Nabawi, Rukiah, Bekam, serta pengobatan dengan obatan-obatan herbal Sahabat sekalian Saya berniatkan untuk semoga setiap hari Saya bisa membuatkan video untuk sahabat-sahabat Bapak-Ibu sekalian Sehingga semakin banyak video yang bisa saya buat Semakin kaya referensi sahabat semua Dengan keilmuan-keilmuan di bidang pengobatan Tibu Nabawi, Rukiah, Bekam, serta obatan herbal Nah sahabat semua Saya berusaha membuatkan video-video seputar Rukiah Pengobatan Tibu Nabawi, Bekam, serta herbal Semoga dengan cara yang menyenangkan, asyik Jadi kesannya pertama tidak menggurui Yang kedua kesannya tidak kaku seolah-olah seorang yang sedang bercerama Lalu ada jemaah yang mendengarkan Nah saya berusaha membuatkan video-video yang aplikatif untuk sahabat Bapak-Ibu sekalian Dimaksudkan aplikatif adalah Praktek-praktek yang bisa langsung Bapak-Ibu praktekkan Dan langsung Bapak-Ibu dapat manfaatkan ilmu yang saya share bersama-sama Nah pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri Seseorang terkena gangguan jin Dan bagaimana pula Cara sederhana Cara mudah Cara mandiri Untuk Rukiah Tanpa harus pergi ke terapis Rukiah Dan Kalau seandainya sahabat ingin mendapatkan lebih Detail soal Rukiah Bisa datang ke terapis Rukiah yang terdekat di kota Anda Dan untuk yang di sekitar Sawalunto, Sumatera Barat Silahkan datang ke rumah sehat Rukiah Di kediaman saya Di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat Untuk nomor kontak di nomor WA 085263198861 Nah sekarang kita akan membahas Tentang bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin Tapi sebelum itu Sahabat sekalian Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng notifikasi Like, Comment, dan Share Karena dengan demikian Sahabat berarti turut membantu channel ini Terus berkembang Dan dengan demikian Sahabat dapat Inspirasi positif di channel ini Ada pun ciri Seseorang yang terkena gangguan jin Sahabat sekalian Itu biasanya Kita tidak Burut ya Jadi sebagaimana saya Coba mengingat-ingat file-file yang saya ketahui Ciri orang yang terkena gangguan jin Yang pertama itu sudah barang tentu Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Ketika dekat dengan masjid Dia akan bereaksi Seperti ada cendut-cendut di badannya Di kepala seperti ada yang bergerak-bergerak Atau ketika Mendengarkan bacaan Al-Quran Tiba-tiba ia pusing Atau mual Rasa ingin muntah Perutnya sakit Sendi-sendi tubuhnya terasa nyeri Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Ini ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin Atau ketika Pergi ke masjid Masuk Pukarangan Masjid Dia mulai terasa linglung Terasa sakit Emosinya naik Ia ketika kena air wuduk Sangat kedinginan Atau merasa perih Karena air wuduk yang diambil Nah ini ciri-ciri seseorang Sudah kemasukan oleh jin Diganggu oleh jin Ciri kedua Salah satunya yaitu Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Dia mengantuk atau menguap Ketika ingin diajak Ibadah, tahajud, sholat malam Dia mengantuk Padahal Kalau seandainya dia menonton film Atau ada permainan yang mengasihkan Selain baca Al-Quran atau ibadah Dia gak ngantuk Ketika tiba-tiba Ia mengajakkan dirinya Untuk baca Al-Quran Atau sholat tahajud Atau ibadah Atau mengajak ke masjid Dia segera ngantuk Ini adalah ciri-ciri gangguan jin Walaupun ciri gangguan jin yang ini Yang perihal ibadah ini Ketimbang jin Ada orang yang Ketika orang membaca Al-Quran Atau pergi ke masjid Dia tiba-tiba merasa pusing Atau mual muntah Nah ini semacam Gangguan jin sihir Tetapi kalau Seseorang yang malas Beribadah Mengantuk ketika Beribadah ini Lebih dekat dengan Gangguan jin korin Jadi sahabat sekalian Seseorang itu akan senantiasa Diikuti oleh Jin korin Jin korin ini Tidak bisa Dirukiahkan Walaupun dirukiahkan Dia tetap akan ada pada Setiap diri manusia Bahkan Kepada Rasulullah pun Jin korin ini Juga ada Hanya saja Khusus Rasulullah Jin korinnya Bisa ditundukkan Oleh Rasulullah Dan Bahkan jin korinnya ini Hanya membisikkan Kebaikan-kebaikan Kepada Rasulullah Tetapi jin korin Setiap manusia Bahkan kepada Sahabat-sahabat Nabi Itu jin korinnya Membisikkan Kejahatan Kemalasan Beribadah Kesirikan Dan hal-hal buruk Yang berteman Dengan hawa nafsu kita Nah Jin korin ini Tidak bisa Dirukiahkan Hanya saja Ia bisa dilemahkan Bagaimana caranya Dengan ibadah-ibadah Yang semangat Terus kita lakukan Dengan niat Untuk agar Jin ini lemah Atau Gangguan-gangguan sihir Gangguan-gangguan jin Bisa Terhindar dari tubuh kita Dengan beribadah Dengan baca-baca Al-Quran Bacaan air-air Orkiah Nah Salah satu lagi Ciri seseorang Yang terkena Gangguan jin Yaitu Sakit Terus menerus Jadi sahabat Sebagaimana video Yang senantiasa Saya sampaikan Di channel Youtube Musim Laji Seseorang ketika Terkena Luka Kena Benda tajam Di kulitnya Itu maka Biasanya Dalam waktu Tiga hari Atau paling lama Itu seminggu Sudah sembuh Karena tubuh kita Itu memiliki Gen-gen Yang memperbaiki Gen yang rusak Dia akan menghasilkan Gen baru Sel-sel baru Yang menggantikan Sel-sel yang rusak Tiga hari Sampai satu minggu Itu biasanya sembuh Apalagi ditambah dengan Makanan-makanan Yang memperbaiki Sel kita Memperbaiki Percanaan kita Memperbaiki Sel-sel kita yang rusak Tapi kalau ada Seseorang yang Senantiasa sakit Contohnya sakit kepala Sampai puluhan tahun Suka ingusan Sampai puluhan tahun Batuk puluhan tahun Sakit mah puluhan tahun Nyeri tubuh Puluhan tahun Atau seperti Beberapa pasien saya Ketika Heits Menstruasi Sampai Full satu bulan Atau di sisi yang lain Yang tidak bisa Mens Bahkan sudah berbulan-bulan Tidak Hid Yang tidak bisa Menghasilkan keturunan Dan seterusnya Nah sahabat Seseorang yang Ketika sakit Terus menerus Tidak sembuh-sembuh Ini ada Kemungkinan besar Terpapar Gangguan jin Seseorang yang mendapat Gangguan jin Karena ketika Sel tubuh Yang akan diperbaiki Itu dihalangi Oleh jin Sebagaimana juga Seseorang yang Susah mendapatkan Keturunan Bisa jadi Ini karena Gangguan jin Karena sel telur Yang akan bertemu Dengan Sperma Ofum yang Kepertemu dengan sperma Ini dihalangi Oleh jin Nah ini salah satu Ciri orang yang Terkena gangguan jin Yaitu Sakit terus menerus Tidak sembuh-sembuh Nah salah satu lagi Ciri orang yang Terkena gangguan jin Ini itu Perasaannya Tidak normal Tidak normal Kita boleh marah Tetapi kalau marah Berlebihan Nah ini Adalah gangguan jin Kita boleh sedih Tetapi Sedih untuk hal-hal yang Seharusnya tidak sedih Tiba-tiba saja kita Menangis Tiba-tiba saja kita Ketawa sendiri Maka ini Adalah gangguan jin Seseorang yang Berlebihan Seseorang yang berlebihan Dalam perasaannya Sedih berlebihan Marah berlebihan Yang susah dikendalikan Ini adalah Gangguan jin Insya Allah bisa Diterapi dengan Perukian Nanti kita akan Sampaikan apa-apa Cara untuk Menghindarkan diri Dari gangguan-gangguan jin Yang berikutnya Seseorang yang terkena Gangguan jin ini adalah Itu orang yang Bisa melihat Makhluk-makluk halus Jadi sahabat Seseorang yang bisa Melihat makhluk halus Anak-anak yang Biasa disebut dengan Indigo Ini sesungguhnya Bukan kelebihan Tetapi sahabat sekalian Ini adalah Kelemahan Anak yang bisa Melihat-melihat Makhluk-makluk halus Ini Anak indigo ini Bermasalah Punya penyakit Harus dirukiahkan Jadi seseorang yang Mengatakan Kamu ada Jin yang mengikuti Kamu ada Jin yang menjaga Kok bapak tahu Iya saya melihat Ada jin di sebelah kiri kamu Ada jin di sebelah kanan kamu Ada jin di atas kepala kamu Sesungguhnya Orang yang bisa Melihat jin ini Sahabat Orang yang sedang Diganggu jin Orang yang sedang Kerasukan jin Ia harus dirukiahkan Ini bukan orang hebat Ini bukan orang pintar Tapi orang bermasalah Ini bukan anak yang Hebat Bukan anak yang punya kelebihan Tapi anak yang punya kekurangan Anak yang harus diobati Karena punya penyakit Jiwa atau kelainan Tubuhnya Matanya Sedang dirasuki jin Nah ini sesungguhnya Dalam hadis juga disampaikan Seseorang yang bukan Nabi atau Rasul Mengaku melihat Makhluk-makluk gaib Sungguh dia Sedang bermasalah Dan dia adalah Seorang pendusta Karena tipikal Jin syetan ini Adalah Orang yang Suka pendusta Nah Begitu juga Dengan ciri selanjutnya Orang yang Beberapa waktu yang lalu Ada seorang Anak Kalau tidak salah Namanya Belakangnya Gasman Ia membunuh Ibunya sendiri Dengan sampai Hampir 100 tusukan Di wajah dan di lehernya Nah katanya Anak ini mengalami Gangguan Fisikal Atau gangguan Mental Kejiwaan Dari segi Kedokteran Tetapi Kalau kami Pelajari ini adalah Semacam Gangguan jin Ia berinteraksi dengan jin Ketika melihat Ibunya Ia seperti melihat Monster Atau melihat Sesuatu yang sangat Menakutkan Sehingga ia tiba-tiba Mengambil pisau Dan menusuk Wajah ibunya Bahkan karena Saking takutnya Saking ngerinya Ia menusuk sampai Hampir 100 tusukan Yang mengibatkan Ibunya ini tewas Nah Iniknya Ketika ia Disidang di pengadilan Ia sedang tersenyum Tertawa Seolah-olah Sedang berinteraksi dengan Sahabatnya dengan Teman dekatnya Nah Ini bisa kita Prediksi Ada jin yang Sedang ia lihat Ada jin yang sedang Mengajaknya mengobrol Nah orang-orang yang Berbicara sendiri Tertawa sendiri Berdiskusi Seperti ada orang lain Yang sedang ia ajak Mengobrol Nah ini Sahabat ini adalah Orang yang Terpapar Gangguan jin Nah Beberapa ciri yang lain Gangguan-gangguan jin Penyakit-penyakit yang Sulit disembuhkan Ketika Pergi ke dokter Dokter mengatakan Tidak ada sakit Pada dirinya Sementara Dia merasa sakit Dia merasa Bermasalah Tapi ketika Kita periksakan ke dokter Ya Sama sekali Tidak ada penyakit Yang diderita oleh dokter Seluruh Tes Uji Medikalnya Positif Dan sehat Tapi ia merasakan Tetap sakit Ada kepala sakit Perut sakit Badan lemas Sampai ada yang Tidak bisa bangun Dari tidurnya Padahal dokter mengatakan Ia tidak sakit apa-apa Nah ini Ciri-ciri Seseorang yang terkena Gangguan jin Nah Beberapa ciri lagi Dari Fisikal Dari Lingkungannya Seseorang yang terkena Gangguan jin Itu biasanya Seperti di rumah Anaknya sering menangis Malam hari Anaknya sering menangis Tanpa sebab Nah ini Ciri-ciri seseorang yang Mungkin saja anaknya terkena Gangguan jin Ain Ini sahabat Gangguan jin Ain ini Seseorang yang Terkena serangan jin Dari pandangan mata Ini terutama Terkhusus untuk anak-anak Seorang yang Anak yang Diserang Ain Oleh Seseorang melalui Gangguan jin Atau syetan Nah Ciri lain Ini orang yang Terkena gangguan jin Di rumahnya Terlalu banyak Tikus Padahal di sekitar rumahnya Tidak ada sawah Tidak ada hutan Nah ini tikus Sering masuk rumah Di rumah orang lain Tidak ada tikus Atau di rumahnya Sering kemasukan Ular Sering kemasukan Kalajengking Sering kemasukan Lipan Sering kemasukan Makhluk-makluk Yang Menjijikan Atau makhluk-makluk Yang berbahaya Ini orang yang Terkena gangguan jin Lalu ada juga Seperti Tiba-tiba Di rumahnya Berbau kemenyan Tiba-tiba Di rumahnya Berbau busuk Tiba-tiba Di rumahnya Terdengar suara-suara Suara anak menangis Suara seorang wanita Menangis Suara kakek-kakek Dan seterusnya Ini rumah yang Diganggu oleh Jin Orang seperti ini Rumahnya bisa dirukiahkan Seluruh Orang yang ada Di rumahnya Bisa dirukiahkan Sering lain Dari orang yang Mengalami Gangguan jin Terkhusus Orang yang sudah Berumah tangga Misalnya Ketika melihat Istrinya Ia sangat benci Sangat marah Ini ciri-ciri Orang yang kena Gangguan jin Tanpa sebab Tanpa alasan Dia marah melihat suaminya Marah melihat istrinya Marah melihat anak-anaknya Ini orang yang Terkena sihir ini Terkena gangguan jin Rumahnya terasa Panas saja Ketika ia keluar dari rumah Terasa senang hatinya Ketika bertemu dengan Kawan-kawan yang Tidak mengajaknya Kepada keimanan Terasa senang hatinya Tapi ketika masuk Dalam rumah Resah jiwanya Gelisah hatinya Kalut Suntuk Kusut pikirannya Dengan suami bertengkar Dengan anak Marah-marah Ketika bertemu dengan Sahabat-sahabat Soleh Hatinya gelisah Tidak mau terima Nah sahabat ini adalah Seseorang yang terkena Gangguan jin Sambil kita berdiskusi Sambil kita berdiskusi Nanti juga Kalau masih bisa Saya ingat Apa-apa yang Ciri gangguan jin Itu akan saya sampaikan terus Sekarang kita akan coba Bergerak ke Bagaimana cara Pengobatan Seseorang yang terkena Gangguan jin Nah Sahabat Tentu saja dengan Rukiah Adalah salah satu hal yang Sangat utama Untuk menghindarkan kita Dari gangguan jin Dalam Al-Quran juga Sangat jelas Diterangkan bahwa Anggaplah Setan itu Sebagai Musuh yang nyata Bagi Sesungguhnya Setan Musuh yang nyata Bagi Jadi jangan Jadikan Setan itu Sebagai teman Atau sebagai Sahabat Jadikan setan Benar-benar Sebagai musuh Yang harus kita perangi Harus kita lawan Harus punya taktik kita Untuk menghindarkan kita Dari gangguan setan Nah Sehingganya kita Terbebas dari gangguan setan Karena Sahabat Ada beberapa Pasien saya Yang menyampaikan bahwa Ketika Saya tanyakan bahwa Apakah ada Gangguan jin pada dirinya Dia menyebutkan Oh sebenarnya Saya butuh dengan jin itu Saya berteman dengan jin itu Nah Jin yang ada dekat saya Jin yang ada di rumah saya Itu adalah jin yang Baik Tinian soleh katanya Jin yang tidak mengganggu Nah sahabat Sadarilah bahwa Ketika jin masuk Dalam rumah seseorang Ketika jin masuk Dalam tubuh seseorang Itu sungguh dia Jin yang jahat Jin yang Bermasalah Karena Jin kalau benar Etikatnya Dia tidak akan Masuk ke dalam Pekarangan rumah orang Dia tidak akan masuk Dalam rumah orang Dia tidak akan masuk Ketubuh seseorang Dia tidak akan dekat-dekat Dengan pemukiman manusia Dia akan tinggal di tempatnya Dimana Di gunung-gunung Di hutan Di masjid Tempat Dia beribadah Tapi dia tidak sampai masuk Kedalam pekarangan rumah orang Ketika ia masuk Kedalam pekarangan rumah seseorang Sungguh Jin ini adalah Jin pengganggu Walaupun bentuknya Kadang-kadang Sahabat ada yang mengatakan Jin yang terlihat olehnya Jin pakai surban Pakai tasbi Senantiasa bersikir Senantiasa bersikir Sungguh ketika Jin masuk ke Pekarangan rumah orang Masuk ke rumah orang Masuk ke tubuh orang Walaupun ia bersorban Walaupun ia berjanggut Walaupun ia bertasbih Sebenarnya Jin ini Jin pengganggu Yang harus Diusir Tidak boleh kita Bergantung pada Jin Tidak boleh kita Bergantung pada Perdukunan Apapun alasannya Apapun alasannya Walaupun dukunnya Mengajarkan Membaca bismillah Walaupun dukunnya Menyuruh kita bersikir Ini sungguh Dilarang dalam agama Oleh karena itu Sahabat Ini yang harus Kita sadari Terutama lebih dahulu Kesadaran bahwa Tidak boleh manusia Bergantung Berteman Bersahabat Berinteraksi dengan Jin Kalau kita masih Berinteraksi dengan Dukun Kalau kita berinteraksi Dengan Jin Kalau kita masih Memilah-milah Jin Oh yang ini Boleh masuk Jin Ketubus Kalau yang ini Tidak boleh Kalau kita seperti itu Pemahaman kita Maka wajar saja Sahabat Kita akan terganggu Oleh gangguan Jin Harus bersih akidah kita Tidak boleh dengan Pernukunan Tidak boleh menggunakan Cara-cara klinik Untuk pengobatan Untuk anak biar pintar Untuk istri biar patuh Anak biar patuh Agar jualan Agar pekerjaan Lancar Tidak boleh Hanya dengan memohon Pertolong kepada Allah SWT Saja kita Mendapatkan kebaikan Dalam pekerjaan-pekerjaan kita Agar pekerjaan kita Urusan kita Baik Banyak-banyak Ibadah Banyak-banyak Mengajarkan kepada kita Sebelum tidur Baca Al-Fatihah Baca Alif Lamin Sampai Lalu baca ayat kursi Lalu baca Lillahi mafiz Sama wa tiwa mafil'an Baca Kulmullah Tiga kali Kulmullah Tiga kali Kulmullah Tiga kali Lalu tiupkan ke Telapak tangan Tiga kali Lalu usapkan Ke seluruh tubuh kita Insya Allah Lakukan setiap Kita akan tidur Insya Allah Terhilang dari Gangguan jinn Lalu bisa juga dengan Minum air putih Yang dibacakan Al-Fatihah Tujuh kali Insya Allah Ini akan menghilangkan Gangguan jinn Atau memandikan Tubuh kita dengan Air yang dicampur Garam kasar Dicampur dengan Daud bidara Tiga atau lima Atau tujuh lembar Di blender Dibacakan ayat-ayat Rukiah tadi Lalu dimandikan Ke tubuh kita Ke anak-anak kita Ke suami istri kita Lalu atau juga Bisa Disiramkan Ke rumah kita Dengan cara Merukiahkan rumah kita Atau kedai kita Atau kantor kita Dipercikkan ke tempat-tempat Yang rasanya Ada gangguan jinn Seperti di tiang-tiang Di tempat-tempat Kamar kosong Di bawah Di sela-sela rumah Di jendela Di pintu Di sekeliling rumah kita Nah Bisa juga dengan Menghindarkan gangguan jinn Dengan cara Mengkonsumsi Kurma tujuh butir Di pagi hari Ini akan untuk Terhindar dari gangguan jinn Sesungguhnya Kata Rasulullah Barang siapa Makan kurma tujuh butir Di pagi hari Maka ia akan terhindar Dari racun Dan gangguan jinn Dengan mengkonsumsi Habatus sauda Belumuri tubuh kita Dengan minyak zaitun Minum minyak zaitun Ini juga menghindarkan Diri kita Dari gangguan jinn Kalau Kita merasa resah Kalau diri kita Terasa Ada hal-hal aneh Hal-hal klinik Yang terjadi Dalam tubuh kita Maka banyak-banyak Bersikir Banyak-banyak Bertaus Semuanya Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Membaca taus Di pagi hari Maka ia akan terhindar Dari gangguan jinn Dan syaitan Sampai sore hari Barang siapa Yang membaca taus Di sore hari Maka ia akan terhindar Dari gangguan jinn Dan syaitan Sampai pagi hari Baca A'udzubillahim Bisa saya ingat Di tempat Wisata Kota Bukit Tinggi ini Mudah-mudahan Di video berikutnya Saya bisa lebih Memperjelas Atau lebih Memperuncing Pemahaman Tentang Ciri-ciri Gangguan jinn Dan bagaimana Cara mengobatinya Secara sederhana Secara mandiri Mudah-mudahan Bisa saya buatkan Videonya nanti Di lain Kesempatan Atau di tempat Yang lebih nyaman Ini karena memang Saya niat sahabat Untuk membuat video Setiap hari Maka pada kali ini Saya ingin membuat video Agar jangan kosong Video saya Dalam satu hari itu Di tempat wisata ini Sampai menemani Anak-anak Bermain Saya membuat video Semoga bermanfaat Kalau salah itu Datang dari saya sendiri Kalau benar Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh